Untuk mengejar target di atas 4% parlemen threshold, Partai Keadilan dan Kepersatuan Indonesia membina simpatisan hingga saksi di Kabupaten Cianjur pagi tadi. Selain menarikkan di atas 4% parlemen threshold dalam Pilek dan Pilpres 2019 secara nasional, Partai Keadilan dan Kepersatuan Indonesia yang berbasis suara keluarga besar TNI dan Polri menargetkan suara dari kaula muda milenial. Bimbingan teknis untuk pemenangan dalam Pilek dan Pilpres 2019 terus dilakukan Partai Keadilan dan Kepersatuan Indonesia, salah satunya di Kabupaten Cianjur. Pengurus DPP dan Sekretaris Jenderal DPN Partai Keadilan dan Kepersatuan Indonesia membuat terobosan baru dengan memberikan materi pembekalan kepada kader, simpatisan, caleg, dan saksi. Dalam pembekalan teknis ini, Sekretaris Jenderal DPN Partai Keadilan dan Kepersatuan Indonesia menargetkan 6% di atas batas parlemen threshold. Selain itu, pihaknya juga meyakini dalam Pilek dan Pilpres 2019, PKPI yang berbasis keluarga besar TNI dan Polri akan bertambah suaranya dengan menggarap kaula muda milenial. Terima kasih. Jadi PKP Indonesia secara historis adalah partai yang berdasarkan atau partai yang mengusung kepada keluarga besar TNI dan Polri. Ini adalah basis pemilih militan kami. Adapun demikian, untuk lebih memperluas elektabilitas, memperkuat elektabilitas, kami sekarang masuk kepada ceruk yang belum banyak digarap partai lain, yaitu milenial. Kami masuk melalui e-sport, sehingga isu-isu yang kami gemakan, selain isu terhadap kesejahteraan prajurit TNI dan veteran, Polri, juga kepada isu-isu yang perkembangan teknologi, bersifat perkembangan teknologi. Misalnya, e-sport yang kami sudah lakukan, kita buat kompetisi dari mulai tanggal 26 September sampai kemarin tanggal 26 Januari. Ini menggalang sekitar 42 juta pemilih pemula kaum milenial yang bermain games. Ini menjadi isu utama kami. Pembinaan pengurus, koordinator kecamatan, koordinator desa, dan para saksi yang ditempatkan di TPS akan terus dilakukan di 32 kecamatan sekabupaten Cianjur. Sementara itu, menurut Sekretaris Jenderal DPP PKPI Jawa Barat, program kerja politik PKPI untuk kabupaten Cianjur lebih ditekankan untuk memperjuangkan satu keluarga, satu pekerjaan. Dengan salah satu program kerja tersebut, diharapkan tingkat kemiskinan di Cianjur dapat berkurang dan masyarakat menjadi sejahtera. Alhamdulillah, sebagaimana yang menjadi program kami, kebetulan di DPK Kompetisi Cianjur ini adalah program pembinaan untuk ketiga kalinya. Jadi setiap dapil kami akan menyelenggarakan pembinaan kepada rekan-rekan koordinator kecamatan, termasuk koordinator saksi dan koordinator saksi di tiap wilayah. Jadi kita simultan untuk menyemakan visi misi dan persepsi, serta menggelorakan semangat pemenangan. Jadi dengan basis membangun jaringan sampai di tingkat TPS, itu adalah salah satu harapan bahwa PKPI akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Cianjur. Program kita adalah menciptakan satu pekerjaan untuk satu rumah dengan berbagai strategi. Strategi kita adalah bagaimana menciptakan pendidikan murah, atau pendidikan gratis setelah itu. Kita di dalam pendidikan, setelah melewati masa SMA, kita membuat yang namanya lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga semua siswa, semua siswa yang lulus, itu adalah para tenaga-tenaga profesional yang dapat menciptakan pekerjaan sendiri dan dapat menjadi, apa maksudnya, dapat menarik orang untuk bekerja. Heri Setiawan, Bandung TV